Intro Penataan Tanah Abang menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia, tak bisa dipungkiri Tanah Abang harus ditata. Sebagai pemangku kepemimpinan ibu kota DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyatakan akan mengkaji penataan Pasar Tanah Abang, termasuk menata salah satu permasalahan utama Pasar Tanah Abang, premanisme. Ini sesuatu yang pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan, discomfort. Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa. Karena saya meminta kita mengambil risiko. Sebuah risiko yang harus kita ambil bukan main aman, bukan asal populis, mengulangi lagi pendekatan sebelumnya yang represif, Satpol PP yang mengusir PKL, disub yang mencabut, pentil, yang selama ini terbukti tidak efisien, tidak efektif untuk menghadirkan sebuah penataan yang berkelanjutan. Kang Yayat, hasil investigasi dari Ombudsman menemukan bahwa ada persen kongkolan katanya antara Satpol PP dengan preman yang ada di Tanah Abang sehingga menumbuh suburkan PKL kembali ke terotoar. Betul kah itu juga fakta yang Anda temukan di lapangan? Ya, kemungkinan ya, ya kalau memang kalau diselusuri ada temuan itu membuktikan terbukti, ada kemudian ya. Pertama begini, mereka yang bertugas di lapangan pasti secara realitas akan berhadapan dengan siapa yang juga berkuasa dalam konteks secara informal. Jadi pasti antara Satpol PP dengan pihak preman mencoba menjaga supaya tidak terjadi konflik. Karena bagaimanapun dua-duanya punya kepentingan. Tapi bukan kakang negara seharusnya tidak takut pada preman. Nah, disinilah persoalannya. Tinggal keberanian dan nyali. Nah, dalam hal ini kita menyarankan bagaimana Pemprov DKI bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sebetulnya pola ini sudah diketahui oleh para gubernur sebelumnya. Tapi bagaimana supaya penataannya itu tidak menimbulkan chaos. Seperti yang terlihat selama ini selalu yang jadi korban kan PKL. PKL itu hanya menjadi objek, objek yang harus ditertikan oleh pihak Satpol PP atas nama peraturan. Kemudian objek yang harus juga di-backup oleh sisi kepentingan lain. Karena PKL pun berani di lapangan itu bukan berarti dia ruangnya gratis. Tidak ada ruangnya gratis di situ karena transaksi yang terjadi. Siapapun yang menempatkan ruang dalam konteks kepentingan komoditas itu ada fee yang harus dibayarkan. Kita kan bedah sebetulnya, apa sih lokasi Tanah Abang ini, magnetnya itu ada di mana, gulanya ada di mana. Ini kita adalah pekat kawasan Tanah Abang. Kekuatan, dekat blog G ya ada beberapa kawasan ini di blog. Ini juga ada namanya pasar kios-kios kecil yang memang juga terbuka. Kemudian ada yang pasar yang semi, kayak pusat perbelanjaan yang lebih formal. Tetapi kalau kita melihat pola yang ada di sini, kita bisa nakatakan konsentrasi itu banyak di blog kawasan ini. Karena apa? Karena terserang saja di kawasan itu agak susah bagi sektor informal untuk masuk. Karena mereka sudah resmi yang ada di dalamnya. Yang di sini ya? Yang di sini. Yang kedua yang kita harus lihat adalah pola pergerakan angkutan umumnya. Angkutan umum kalau kepinginnya kan diputar ke sana. Tetapi yang terjadi kalau diputar ke sana, potensi yang hilang itu ini. Yang diperbutkan oleh angkutan umum adalah kawasan ini. Karena apa? Inilah sebetulnya yang bisa dibilang ngetemnya paling banyak, kemudian waktu tunggunya banyak. Kawasan ini yang ada di sekitar sepanjang ini yang dekat ke arah stasiun kereta api. Nah, di situlah yang sebetulnya. Sama kawasan yang sekitar sini. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada juga alokasi yang harus dipertimbang oleh kita semua. Lokasi tentang bongkar muat barang. Di sini juga ada lokasi bongkar muat barang. Di sini ada juga ini. Nah, ditambah lagi di Tanah Abang pun bukan seperti pasar-pasar biasa. Ada pasar untuk barang ekspedisi. Karena pasar Tanah Abang ini juga melayani hampir seluruh wilayah lain. Jadi pengiriman-pengiriman dengan menggunakan truk-truk itu juga banyak di sini. Karena apa? Ada mata rantai yang panjang antara Panabang dengan sektor-sektor UMKM atau usaha-usaha kecil yang ada di sekitar Jabodetabek yang mengirim semua produknya itu, khususnya untuk tekstil itu, adalah di pasar Tanah Abang. Jadi otomatis dia menjadi simpul distribusi. Distribusi barang, distribusi orang. Dan terus terang saja, pengaturannya juga cukup berat. Dari penumpang kereta api, bongkar muat barang, parkir, dan segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya Tanah Abang ini adalah ikon Jakarta. Ibaratnya kalau Tanah Abang tertib, Jakarta bisa tertib. Tapi kalau Tanah Abang tetap kredit, dia akan menjadi bentuk simbolik. Bahwa inilah persoalan yang kalau bisa menata Tanah Abang, bisa ditata di tempat lain. Nah, di sini menjadi PR yang paling besar. Nah, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan. Mengurai dari mana ini, Kak? Nah, mengurai pertama begini. Yang harus kita uraikan adalah stakeholder-nya. Siapa yang punya peran di dalamnya. Pertama satu, terkait dengan pola pengaturan perjalanan. Misalnya penumpang. Di sini ada PT Kereta Api. PT Kereta Api punya rencana, punya master plan, punya aset di kawasan ini. Dan PT Kereta Api pun pasti tahu, bangkitan perjalanan akan bertambah banyak. Kita, saya dapat informasi bahwa PT Kereta Api pun sudah ada master plan untuk pengembangan TUD. Nah, bagaimana konsep pengembangan dari PT Kereta Api itu bisa bersinergi dengan konsep penataannya Tanah Abang oleh Pemprov DKI. Nah, yang kedua, mensinergikan pola pergerakan penumpang barang dan angkutan yang ada di situ. Nah, apakah sepakat kalau misalnya nanti ada skybridge yang kemarin dibuat antara stasiun Tanah Abang sampai ke Bloke. Tetapi kalau hanya itu saja, itu kan jangka pendek. Sekarang ingin kita buat skybridge mungkin yang bisa menghubungkan antara simpul transportasi dengan simpul pusat perdagangannya. Jadi penumpang itu tidak perlu berurahian ke bawah. Di atas semua. Di atas semua. Kalau orang membayangkan kalau misalnya di Chiang Plus itu kan ada skywalk yang di atasnya. Nah, di sini bagaimana membuat menata ada skybridge atau skywalk yang memang bisa memisahkan mana penumpang yang memang tujuannya berbelanja dan mana penumpang yang akan melanjutkan perjalanan. Tapi apakah memang selama ini ada yang secara sengaja mencegah supaya itu, rencana-rencana itu bisa terjadi supaya lapak mereka itu tetap bisa terpengar. Betul. Pasti ada kepentingan lain. Jadi ibaratnya karena ini bisnis dan seperti saya katakan tadi di awal, ini ada komodifikasi ruang. Ruang yang dikomoditaskan. Semua orang punya kepentingan. Mereka tidak ingin rugi. Karena struktur berpikirnya harus untung dan untung. Masih-masih harus untung. Untung-untung. Maka mau tidak mau, selain menata secara fisik, Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur juga harus menata aktor-aktor di belakangnya. Berani enggak melakukan komunikasi. Tidak perlu dengan kekerasan lah. Tidak perlu dengan hadir. Coba dialog. Bagaimana sesuatu yang informasi. Tapi kan untuk itu kita harus tahu dulu siapa aktor-aktornya. Sebetulnya sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang tahu. Tapi kenapa tidak terucap? Kenapa tidak? Mungkin perlu ada pendekatan yang lebih personal ke dalamnya. Ada komunikasi. Kemudian mengajak. Kemudian misalnya contoh, apakah petugas-petugas parkir itu bisa enggak diformalkan menjadi pekerja outsourcing. Jadi saya kira tinggal ditetapkan konteks jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang. Kedua, kolaborasi dengan semua institusi, stakeholder yang punya kepentingan di dalamnya, buat rencana bersama. Dan ketiga, eksekusi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Kita nantikan ya, terobosan seperti apakah yang bisa dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Membuatlah sesuatu yang inovatif, membuat sesuatu yang lebih baik, dan berbeda dengan yang sebelumnya, dengan kirinya yang lebih bagus. Betul, dan tetap menegakkan aturan, Kang. Terima kasih, Kang Nyayat, seberatnya sesuatu yang bersama kami. Mempersa pemberahi Jakarta memang tidak mudah. Dibutuhkan ketegasan pemimpin untuk bisa mengatasi segala keseberautan yang ada. Sangsian tegas perlu diterapkan secara nyata agar upaya menata ibu kota tidak hanya sekedar retorikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.